Kemudian juga sebenarnya menyebutkan diantara bentuk terwariskan dari ahli jahiliyah, seorang tidak mau punya anak karena takut tidak bisa kasih makan. Sudah, anak dua saja, anak tiga kita tidak bisa kasih makan. Ini tidak boleh, ini sama dengan orang jahiliyah. Takut punya anak, ya kalau dia menjarangkan, nantilah kita jarangkan. Ini anaknya belum selesai, kita didik nanti. Baru kita tiga tahun lagi, empat tahun sudah. Karena kondisi istri kurang sehat, tidak seperti wanita dari zaman dahulu. Setiap tahun bisa lahir, lahir, lahir karena kuat-kuat. Sekarang ibu-ibu manja-manja, ya. Iya atau tidak? Iya, sekali ya. Kemudian, benar gak apa-apa? Benar ya. Tidak semua tentunya. Tidak semuanya, kita anggap oleh umum ya. Tidak semuanya. Ini bukan pengalaman pribadi, bukan ya. Sehingga nantilah dia jarangkan. Karena saya gak bisa ngurus baik-baik. Oke, gak apa-apa. Tapi tidak mau punya anak, gara-gara takut tidak bisa menafkahi. Itulah jahiliyah. Itulah apa jahiliyah? Jahiliyah. Tapi kalau kita tunda karena perawatan. Bukan karena takut gak bisa kasih makan. Kapan tidak mau punya anak, atau menunda kelahiran karena takut tidak bisa kasih makan. Suudhan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak.